Jakarta, Gunung Agung di Bali hingga kini masih berstatus awa setelah erupsi. Anggota Komisi XDPR putus upad marudana meminta agar pemerintah mempercepat penanganan ekonomi. Pariwisata di Bali, masyarakat kita hampir 80% bergantung dari sektor pariwisata. Pemerintah pusat harus segera bergerak bersama-sama pemerintah daerah untuk segera merekaveri. Pariwisata di Bali, ujar putu dalam keterangan tertulisnya, selasa tanggal 5 bulan 12 tahun 2017, bila rekaveri terhadap pariwisata Bali tak segera dilakukan, putu khawatir akan terjadi banyak PHK masal. Hal tersebut dapat memunculkan pengangguran-pengangguran baru di Bali, bahkan hingga kebangkrutan perusahaan. Dia juga berharap agar pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah konkret untuk merekaveri Bali. Dengan menyiapkan sutel bus gratis dari satu tempat wisata ke wisata lain. Ini menurut putu dapat menarik minat wisatawan asing untuk kembali datang ke Pulau Dewata itu. Bencana ini tidak bisa dihindari tapi harus dikelola, agar pariwisata Bali bisa kembali membaik. Menyediakan sutel bus gratis, menyediakan supporting airport yang terdekat seperti di Bandara Juanda, Surabaya atau membuka. Airport khusus pariwisata pada malam hingga pagi hari meskipun kos lebih tinggi. Papar anggota DPR Dapil Bali ini, putu melihat, masih kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kemajuan pariwisata di Bali. Untuk itu dia melihat perlu ada peningkatan kerjasama antara pusat dan daerah. Apalagi setelah adanya bencana Gunung Agung, ini harus sustainable tourism sehingga destinasi akan terus berkembang dan memberikan dampak yang besar demi kemajuan pariwisata di Bali ini. Ucap putu, politikus Partai Demokrat tersebut menyempatkan diri menyinggahi desa pekeraman Padang Tegal yang memiliki destinasi wisata spiritual di Ubud, Secret Monkey Forest Sanctuary. Dia datang bersama pihak Kementerian Pariwisata. Dalam kesempatan itu, putu memberikan bantuan berupa alat kebersihan dan handi talki kepada masyarakat setempat. Dia mengapresiasi desa pengkeraman Padang Tegal yang telah banyak memberikan kontribusi kesejahteraan kepada desa di sekitarnya, baik dari tempat pariwisata, tempat makan, penginapan, restoran, dan lainnya. Sebagai anggota Komisi Pariwisata DPR RI, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada desa pengkeraman Padang Tegal yang telah berkomitmen dan berdedikasi untuk memberi inspirasi kepada pariwisata Indonesia dan dunia tentang konsep sadar wisata yang menerapkan konsep sapta pesona yang melibatkan seluruh aspek masyarakat sekitar dan dampak positif kepada lingkungan. Papar putu, pajaknya saja tiap bulan sekitar Rp. 600 juta kepada pemerintah daerah. Ini unik, sebuah desa adat memberikan dampak yang begitu luas bagi kemajuan masyarakat dan daerahnya. Sambungnya, Elazams, Gunung Agung Awas.